Hai, nama gue Novi Takim dan di video kali ini gue mau mereview dan juga nge-swatch produk terbaru dari Nessy Fic yaitu adalah Nessy Fic Glossy Mood Lip Tint Disini gue punya 5-5 warnanya, cantik-cantik banget Dan 5 pilihan warna ini gue bisa bilang warna-warna yang kekinian banget, yang banyak warm tones-nya dan warna-warna peach Pokoknya bener-bener warna yang bagus banget dan up to date banget Kita lanjut ke packagingnya, kalau packagingnya itu butuhnya lucu dan cantik banget Dia itu glossy sesuai finishnya, terus tutupnya itu transparan Dan kayak, kalau dipegang kayak gini ya, berasa kayak agak berat dan kayak berkualitas lah, gak kayak lipstick murahan Bener-bener kayak beras, bener-bener berasa kayak kokoh gitu Dan dia tuh, apa ya, kayaknya sih bakal bersih ya, karena dia ada stoppernya di tengah-tengah sini Jadi gue rasa bakal gak gampang tumpah isinya, which is a good point Intinya kalau dari soal packaging gue kasih 5 per 5, karena ini bener-bener bagus banget dan estetik banget Aromanya itu mirip banget sama, kalau kalian tau dulu ada sempet dipetin hits namanya Up You Up You Something, intinya mirip-mirip gitu kayak glossy tint Dan ini wanginya hampir persis ya, kayak fresh buah-buahan gitu Tapi, aromanya tuh gak terlalu mencolok sih buat gue pribadi dan gak menggaguh juga Nah, pas pertama kali gue aplikasi ini, rasanya itu lumayan ringan Tapi, berasa sih kayak pake lip gloss, tapi lip gloss yang kayak super ringan Kalau lip gloss kan terkesannya kayak agak-agak lengket, terus kayak berat Tapi ini sih gak seberat lip gloss, tapi berasa kayak pake lip product gitu di bibir Tapi, menurut gue pribadi masih nyaman dan masih oke-oke aja Malahan, jatuhnya kayak enak ya, melembabkan di bibir Karena dia kan ada efek glossy-nya, terus jadi bibir itu gak kering Sometimes gue udah nyobain beberapa lip tint yang hasilnya glossy juga kayak gini Tapi, lama-kelamaan itu malah bikin bibir itu kering dan pecah-pecah Terus, ujung-ujungnya masuk ke garis-garis bibir Tapi, kalau ini sih anesifik, enggak Dan menurut gue, ini ada plus point yang banget-banget sih Karena gue biasa tuh selalu kayak takut pake glossy tint Karena biasanya bikin bibir gue malah pecah-pecah gitu Terus, kalau misalnya blendability-nya Menurut gue bagus blendability-nya itu lumayan enak Tapi, di nomor 5, nomor yang paling terang, warnanya paling soft Itu memang sedikit agak lebih susah diratain di bibir Karena mungkin karena warnanya terlalu terang dan bibir gue agak gelap Jadi, harus agak lebih effort untuk diratakan di bibir gitu Anyway, lip tint ini itu karena saya glossy Jadi, obviously, dia enggak transfer proof Pas pertama kali dipake, terus kita cium nih Tuh, dia bakal transfer Walaupun transfernya enggak sehebo itu Enggak sehebo transferan dari lip gloss Ini transfernya masih manusiawi Jadi, kalau misalnya kalian abis pake ini terus pake masker Kemungkinan besar sih memang bakal transfer Tapi, enggak akan sebanyak kalau misalnya transfer pake lip gloss gitu But, ketika gue pake lip tint ini Terus, gue nunggu sekitar 30 menitan Gue di rumah doang, enggak pake masker, enggak pake apa-apa Lip tint ini lama-lama tuh nge-set gitu di bibir Tetap ada efek glossinya Tapi, dia lebih ngerep gitu ke bibir Dan, pas gue coba nyium tangan gue gitu Dia enggak transfer Jadi, tuh yang transfer cuma kayak minyak yang bikin glossinya doang Warnanya itu udah enggak transfer lagi di tangan Jadi, kayak mungkin harus tunggu sekitar 30-45 menit Baru coba pake masker gitu Supaya hasilnya enggak transfer Kalau emang kalian mau pake masker Nah, kalau pigmentasinya Dia tuh pigmented banget lumayan Tapi untuk nomor 5 sih, personally Menurut gue dia enggak tahu pigmented Karena memang warnanya paling terang sendiri Tapi untuk warna 1-3 Itu yang paling vivid, paling terang warnanya Kalau misalnya ditanya lip tint ini gampang dihapus atau enggak Jawabannya lumayan gampang Kalau misalnya kayak water tint atau creamy tint Usually, tuh lebih staining Lebih susah dihapus Tapi, lip tint ini lumayan gampang dihapus Tapi, khusus nomor 1 sampai nomor 3 Itu lumayan effort untuk ngapusnya Karena dia lumayan staining Terutama di bagian dalam bibir Tapi, kalau misalnya warna 4 sama 5 Itu lebih gampang dihapus Dan, walaupun dia masih tinggalin stain sedikit Tapi, warnanya lebih gampang pudar gitu Gue abis swatch di buku rangkuman review gue Terus, ini gue swatch benar-benar di kertas putih Jadi, gue bisa lihat jelas warnanya tuh kayak gimana Oke, gue bakal jelasin satu-satu warnanya ya Kalau nomor 1, warna mellow peach Ini menurut gue warnanya tuh agak merah Tapi, ada oranye gitu Jadi, sedikit agak terracotta sih menurut gue Dan, tapi juga ada hint pinknya sedikit banget Tapi, lebih ke orange sama merah sih Yang lumayan neon gitu Pas pertama kali dipakai Tapi, cantik banget sih Pas udah diratain di bibir Jadi, kalau misalnya kalian yang suka warna yang agak ngejreng-ngejreng gitu Kalian bakal suka sama nomor 1 Yang mellow peach Nah, kalau nomor 2, yang apricot gem Ini warnanya itu orange kecoklatan Jadi, warnanya tuh unik banget menurut gue Karena, ini tuh tipe-tipe warna yang kayak bakal unik Tapi, hits gitu kayak estetik gitu warnanya A hint orange Tapi, kecoklatan gitu Jadi, cakep banget sih Dan, pasti bakal banyak yang suka warna apricot gem ini Nomor 3, itu adalah apple romance namanya Nah, kalau apple romance ini mirip sama apricot gem Tapi, ini versi lebih gelapnya Jadi, lebih ke arah coklat ke orenan daripada orange kecoklatan Tadi, apricot gem itu kan orange-nya lebih banyak daripada coklatnya Tapi, kalau misalnya yang apple romance ini malah lebih coklatnya lebih banyak daripada orange-nya Tapi, tetep campuran dari dua itu Jadi, ini versi gelapnya apricot gem Menurut gue, ini bakal bagus banget kalau dijadikan warna ombre bagian dalam Nomor 4 ini, silky fake Menurut gue, ini bakal jadi banyak favorit orang-orang Karena, ini warnanya pink yang... Apa ya? Pinknya ada sedikit kecoklatan Sedikit kemerahan Wah, ini warnanya cakep banget Menurut gue, ini warna MLBB banget Jadi, my lips but better Kalau misalnya kalian mau makeupnya natural Atau makeupnya kayak matanya bold Terus, pengen bibirnya yang agak lebih soft Kalian pasti bakal suka banget sama lip tint ini Karena, menurut gue warna 4 ini tuh bisa dipake di segala occasion Warna pink yang bener-bener universal sih Bisa dipake, agak-agak dusty pink Hah, cokep deh pokoknya Kalau nomor 5 ini, namanya My Hearts Namanya beda sendiri, karena memang warnanya emang lebih beda daripada yang lainnya Jadi, kayak pink campur coklat, I guess Lumayan unik banget sih warna nomor 5 ini Makanya, gue suka karena Menurut gue, ini bakal cocok banget Dijadikan base ombre Ini kebetulan gue lagi pake ini Jadi, ini di luarnya disuruh bibir pake nomor 05 Terus, bagian tengahnya pake nomor 01 Dan nomor 05 ini memang lebih susah diratain dibandingin yang lain Tapi, bener-bener cantik banget Kayak kalem gitu loh Kayak anggun gitu warnanya Jadi, gue paling suka nomor 5 ini sih Karena gue emang lagi suka warna-warna yang muted-muted pink gitu belakangan So, ini warna favorit gue Apalagi yang bisa dibahas ya Kalau misalnya gue miss anything di review ini Please let me know Tanya-tanya aja di komen And I will answer it Dan, I hope this review helps And thank you for watching I'll see you on my next video Bye! 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 Bye!